Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan untuk kita semua Perkenalkan nama saya Lailani Asmeta Dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura Jurusan Syariah Hukum Keluarga Islam Bertempat di Kalimantan Selatan, Banjarbaru Disini saya akan membahas tentang gugatan tata usaha negara di Indonesia Gugatan tata usaha negara Indonesia menurut pengertiannya Yaitu upaya hukum yang diajukan oleh warga negara atau badan hukum Terhadap keputusan atau tindakan administratif Dari pejabat tata usaha yang dianggap melanggar hak-hak mereka Nah gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan Pembatalan atau pengakuan tidak sah atas keputusan tersebut Dalam konteks hukum di Indonesia Gugatan tata usaha Diatur oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara Yaitu Undang-Undang PT UN Yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 Nah dasar hukum dari gugatan tata usaha di Indonesia Itu tadi Undang-Undang PT UN Yang mengatur tentang kewenangan Prosedur dan mekanisme pengajuan gugatan Terhadap keputusan tata usaha negara Undang-Undang PT UN memberikan landasan Bagi warga negara untuk menuntut Keadilan atas keputusan yang dianggap merugikan Nah selain itu dasar hukum lainnya Termasuk dalam ketentuan-ketentuan Dalam peraturan perundang-undangan sektoral Yang mengatur tata cara pengambilan keputusan Oleh pejabat tata usaha negara Nah kemudian disini Kita masuk kepada prosedur pengajuan gugatan tata usaha negara Prosedur pengajuan tata gugatan tata usaha negara Dimulai dengan pengajuan surat Nah pengajuan surat gugatan oleh pihak yang dirugikan Ke pengadilan tata usaha negara PT UN setempat Nah surat gugatan harus membuat identitas penggugat Kemudian identitas objek sengketa Berupa keputusan tata usaha negara Alasan-alasan gugatan dan permintaan yang diajukan Setelah gugatan diterima PT UN akan memeriksa Kelengkapan dan keabsahan administrasi gugatan Sebelum menetapkan jadwal persidangan Nah dalam tahapan proses gugatan tersebut Tahapan dalam proses gugatan tata usaha negara Meliputi persiapan perkara Pemeriksaan pendahuluan Kemudian persidangan, pembuktian, dan keputusan Pada tahap persiapan perkara Hakim disini akan mengevaluasi kelengkapan gugatan Dan memberikan arahan jika ada kekurangan Kemudian memeriksa pendahuluan yang dilakukan Untuk menentukan apakah gugatan dapat dilanjutkan ke persidangan atau tidak Selama persidangan berlangsung Kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen-argumen mereka Dan bukti-bukti yang konkret yang mereka siapkan Setelah semua bukti dipertimbangkan Hakim disini akan memberikan putusan yang bisa berupa mengabulkan Atau menolak gugatan yang telah diajukan Kemudian masuk kepada putusan dan pelaksanaan putusan Nah putusan PT UN dapat berupa pembatalan keputusan tata usaha negara Yang digugat atau penolakan gugatan Jika dianggap tidak beralasan Nah jika putusan mengabulkan gugatan Disini maka pejabat tata usaha negara wajib melaksanakan putusan tersebut Sesuai dengan amar putusan yang telah ditetapkan Nah pelaksanaan putusan PT UN merupakan langkah penting Dalam menjamin keadaan atau keadilan administratif Dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kasus ini Nah dalam memutuskan perkara tersebut Pasti ada kendala dan tantangan Meskipun sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia Telah diatur secara komprehensif atau secara menyeluruh Masih terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya Beberapa kendala tersebut berupa lambatnya proses penyelesaian perkara Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak administratif Dan tantangan dalam pelaksanaan putusan Yang terkadang dalam putusan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat terkait Upaya untuk mengatasi kendala ini bisa berupa peningkatan kapasitas Dan integritas hakim dalam memeriksa kendala dan tantangan tersebut Kemudian berupa sosialisasi hukum tata negara kepada masyarakat Dan penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Mungkin itu saja penyampaian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh